Seorang pria tertarik dan menemukan pujaan hatinya yang selama ini ia cari-cari Namun sayangnya, warta itu sudah memiliki pasangan dan mungkin cita-citanya untuk bisa hidup bersamanya akan mustahil Sampai pada akhirnya, sesuatu terjadi Ya, film dengan judul The Lumberman yang dirilis pada tahun 2011 yang lalu ini akan menceritakan kisahnya Film ini bersultan oleh Alucio Azevedo Film ini digalap di Brazil dengan alur yang cukup unik Semua itu berawal ketika pria yang bernama Julio ini tidak sengaja bertemu dengan rekan bisnisnya di sebuah restoran Saat itu rekan bisnisnya sedang bersama temannya Salah satunya adalah Balthazar Seorang pengacara kondang yang kebetulan malam itu membawa istrinya juga yang bernama Laura Saat Julio berkenalan dengan Laura, masing-masing dari mereka merasakan koneksi yang kuat Entah itu perasaan apa yang jelas mereka saling tersenyum Julio adalah seorang seniman dan memiliki galeri seni yang cukup terkenal Dan kebetulan Laura sedang membutuhkan lukisan seni yang nantinya akan ditaruh di rumahnya Jadi Laura mungkin beruntung bisa berkenalan dengan Julio malam itu Dia meminta kartu namanya dan akan menghubungi Julio dalam beberapa hari ke depan Saat hari itu tiba, Laura datang ke galeri Julio karena sudah buat janji dengannya Ya, disana mereka saling berbincang dan membicarakan lukisan apa yang cocok untuk di rumahnya Tentu saja bahasa-bahasa diantara mereka lebih banyak ketimbang topik utama Julio merasa pertemanan mereka kali ini sangat bernilai Laura adalah konsumennya yang paling berbeda Dia pintar, cerdas, manis, dan terlebih lagi Laura adalah seorang penulis yang baik Ya, tapi sayang pertemanan mereka hari itu harus berakhir karena Laura masih ada urusan lain Tentu saja hal itu membuat Julio sedih dan berharap mereka bisa bertemu kembali dalam waktu yang dekat Dan ternyata, doa Julio terkabul Beberapa hari setelah pertemuan itu, Julio mendapat kabar dari Laura Supaya datang ke rumahnya untuk melihatkan ruangan yang akan diberikan lukisan seni Laura memang memiliki daya tarik tersendiri Ya, meskipun dia tidak berdandan atau mengenakan pakaian dasar saja Laura bisa membuat Julio kesem-kesem Lalu tak lama Laura memperlihatkan ruangan khususnya yang sengaja dibuat tertutup Karena di tempat itu, dia bisa mengeluarkan inspirasinya dalam menulis Dan disini juga rencananya Laura meminta Julio untuk dipasangkan lukisan seni tersebut Ya, hari itu lagi-lagi menjadi hal yang paling berkesan dalam hidupnya Saking senangnya, Julio lantas memberitakan berita penting ini pada salah satu temannya Laura adalah wanita yang berbeda Sudah bisa dipastikan kalau Julio tertarik dan ingin tahu lebih banyak tentangnya Namun, apakah itu bisa? Mengingat Laura memiliki suami yang bahkan jauh lebih tajar dari Julio Terlebih lagi mendekati waktu yang sudah bersuami adalah tindakan yang salah dan bisa mengundang masalah Namun Julio tidak peduli Dia akan melakukan itu secara diam-diam dan mulus Apalagi malam ini rencananya mereka sudah janjian ketemuan di salah satu restoran Ya, bisa dibilang ini adalah kencan diam-diam Awalnya, semua terlihat baik-baik aja Tapi disana, Laura mengungkapkan sebuah fakta kalau mungkin ini adalah pertemuan mereka yang terakhir Apa yang terjadi? Suami Laura mengirap suatu penyakit dan sedang dirawat di rumah sakit Dia membutuhkan Laura di sampingnya Dan Laura juga harus ada untuknya Padahal malam itu Julio mengutarakan yang sebenarnya kalau dirinya menyukai dan mencintainya Laura meminta maaf pada Julio dengan menuliskan sebuah surat lalu memberikan padanya Untuk saat itu, hanya itu yang bisa mereka lakukan Julio seharusnya tidak menemunya lagi Surat yang dibuat dan diterima oleh Julio itu membuat Julio jadi semakin yakin Kalau Laura juga cinta dan menaruh rasa padanya Hanya aja, keadaan yang membuat mereka menjadi terpisah Julio sekali lagi mendatangi Laura dan meyakinkannya Apakah mereka benar-benar harus lost contact? Ya, itu yang harus mereka lakukan untuk sementara ini Suami Laura sedang membutuhkannya Apalagi katanya dia dalam kondisi yang kritis Laura tidak bisa lama-lama di sana Dia memberikan kecupan manis pada Julio lalu pergi Setelah beberapa minggu kemudian Julio dapat kabar dari Laura kalau suaminya telah meninggal dan kini ia menjadi janda Namun saat di pemakaman Setelah itu, mereka tidak pernah bertemu lagi sejak 6 bulan terakhir Tapi Julio masih mendapat kiriman surat darinya Ya, pesan-pesan yang disampaikan oleh Laura seakan-akan mengatakan Kalau Laura masih membutuhkan Julio di sisinya Sampai suatu malam, Julio terkejut mendapat pesan dari Laura untuk datang ke rumahnya Di sana Laura sudah menunggunya untuk makan malam Laura terlihat lebih bahagia dan lebih lepas setelah sepeninggal suaminya Dan itu adalah hal yang bagus Laura minta Julio mengembalikan surat-surat yang pernah ia berikan selama 6 bulan terakhir ini Lantas, untuk apa? Ya, Laura dengan pedanya mengatakan kalau dia akan menikah dalam 2 bulan lagi Tentu saja Julio terkejut Dengan siapa? Dan bagaimana bisa? Bukankah mereka saling berhubungan dan terus menjalankan komunikasi? Laura bilang kalau dia akan menikah dengan tukang kayu Julio pun juga semakin terkejut Bukankah tukang kayu pendapatnya tidak seberapa? Laura menjelaskan kalau dia bukan sembarang tukang kayu Selain itu, Laura meminta surat-surat tersebut supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari Julio semakin bingung dengan apa yang dikatakan Laura Sampai akhirnya, dia punya ide Julio akan memberikan 10 surat yang pernah ia berikan padanya Namun, ia akan mencicilnya Tujuannya supaya Julio bisa terus menetanggi Laura dan begituan dengannya Ya, pada intinya mereka sama-sama saling menyukai dan mereka sama-sama menang Tiga surat sudah ia berikan pada Laura malam itu Dan masih ada tujuh lagi Dia sangat menikmati permainan yang ia buat dengan Laura Lucunya lagi, Laura tidak marah atas hal tersebut Suatu hari saat Julio di galerinya Asistennya yang bernama Margot bilang padanya kalau ada seorang pria Yang dari tadi berdiri di sana namun tidak membutuhkan apa-apa Katanya, dia hanya ingin melihat Julio Sungguh orang yang mencurigakan Julio takut kalau orang itu adalah tunangannya Laura Julio mencoba berbicara dengannya, namun orang itu tidak berbicara banyak lalu pergi Tidak hanya itu, bahkan ketika Julio pulang, pria itu masih menunggunya di depan galeri Seakan-akan dia mengawasinya Julio penasaran siapa orang tersebut dan apa maunya Apa benar kalau itu adalah situ kangkayu yang dibicarakan Laura Kesokan harinya Julio kembali menetang ke Laura dan memberikan lima surat lagi padanya Tentu saja semua itu ada tujuannya Iya, jadi lagi-lagi dia dapat jatah dari Julia dan kembali perang dunia Julio masih penasaran dengan pria yang sering menunggunya di depan galeri Jadi dia minta saran pada temannya, apa yang harus ia lakukan Jadi Julio berpura-pura memegang senjata lalu mendatanginya sambil memberikan ancaman Dengan etik yang sempurna, Julio berhasil membuat pria tersebut ketakutan dan kabur Sampai pada akhirnya, Julio malam itu memberikan sesuatu surat yang ia janjikan pada Laura Malam itu mungkin menjadi malam yang sedih bagi Julio Namun ternyata, apa yang dikatakan Laura tentang pernikahan dan tukang kayu Semuanya adalah bohong belaka Iya, Laura telah membohongi Julio Itu semua ia lakukan karena ingin melihat kesetiaan dan keseriusan Julio terhadapnya Dan ternyata dalam satu bulan ini semua itu sudah terjawab Julio memang telah membuktikan kalau dia pantas menjadi suaminya Tentu saja, Julio terkejut sekaligus senang Sementara pria yang diancam oleh Julio itu memang suruhan Laura Dia adalah seorang pelayan di salah satu restoran Ya, meskipun Julio terjebak dalam permainan yang dibuat oleh Laura Namun dia senang dan bahagia Karena dalam beberapa hari lagi, mereka akan melangsungkan pernikahan Itulah tadi alur cerita film The Lumberman Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like Dan sampai jumpa